oke bro jumpa lagi dengan saya disini saya akan membuat video bagaimana caranya menyadap handphone nah disini video yang saya buat akan saya buat sesingkat mungkin biar gak terlalu panjang langsung aja ya bro kita praktikan gimana caranya pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah siapkan terlebih dahulu hp kalian dan hp yang mau kalian sadap seperti teman kalian, saudara atau pacar kalian kemudian download di playstore dulu aplikasinya di hp kalian dan hp yang mau kalian sadap itu nama aplikasinya kingswear ini handphone korban, ini handphone saya oke bro jadi ceritanya saya mau menyadap handphone korban atau handphone pacar saya kalian juga bisa coba di rumah serta kita sendiri juga di rumah apabila kalian sudah menonload aplikasinya di hp korban atau hp pacar kalian dan hp kalian sendiri kalian alangkah baiknya sembunyikan aplikasi kingswear nya di dalam folder di dalam folder sehingga sehingga pacar kalian atau kawan kalian atau orang yang kalian sadap tidak mencurigai dengan adanya aplikasi yang sudah kalian download dan kalian simpan di handphone nya oke lanjut bro kemudian kalian buka aplikasinya di hp korban dan hp kalian sendiri setelah kalian buka aplikasinya maka tampilan aplikasinya akan seperti ini yang hp warna hitam ini hp saya dan yang warna putih ini hp korban hp yang mau kita sadap ingat ya jangan sampai kebalik-balik jadi karena kita mau menyadap handphone saudara kita teman kita bahkan pacar kita maka kita disini memerlukan nomor share kode jangan sampai terbalik-balik ya bro setelah keluar nomor share kode dari hp korban maka kalian klik di handphone kalian sendiri akses dan masukkan kode nomornya sudah ada di hp korban ke hp anda kalian salin kalian masukkan setelah kalian masukkan nomor share kode ke hp kalian dari hp korban maka kalian klik akses nanti disitu ada pemberitahuan notif atau hidupkan mikrofon gitu bro tapi kalau menurut saya lebih baik notif aja ya karena kalau kita hidupkan mikrofonnya yang ada yang tersadap itu nanti curiga dengan adanya suara-suara yang dihasilkan dari handphone yang tersadap itu setelah kita klik notif tersebut maka nanti tampil di handphone yang kita sadap itu persis sama bro persis sama banget bisa kalian lihat sendiri ya bro disitu bukan bukan hoax 100% sesadap ya pacarmu temanmu saudaramu atau siapa yang kamu mau mungkin hanya itu aja bro dari saya semoga bermanfaat jangan gunakan untuk yang kejahatan ya bro jangan lupa like, komen dan satu lagi subscribe-nya ya bro biar kami makin semangat untuk membuat video-video lainnya terima kasih bro selamat berjumpa bye guys